Irjen, Pol, Dr. Ders, H. Mohamad Fadil Imran, M. Sidaeng Timung Lahir tanggal 14 Agustus tahun 1968, adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak tanggal 16 November tahun 2020 menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Fadil, lulusan Akpol 1991 ini berpengalaman dalam bidang reserse Selain itu juga beliau merupakan putra daerah Sulawesi Selatan yang berdarah campuran Bontonompo, Goa dan Takalar Sebelumnya, dia menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Ia merupakan keturunan dari Raja Goa ke-9 Kerajaan Goa Daeng Matanre Karaeng menguntungi Tumaparisi Kalona Riwayat Pendidikan Akabri, 1991 PT. Ika Sespin SESPI MTI 2015 Riwayat Jabatan Wakasat Sabara Polres Metro Jakarta Barat Kapolsek Metro Cengkareng, 1999 Kapolsek Metro Tanah Abang, 2002 Kasat 3 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, 2008 Kapolres KP3 Tanjung Priok, 2008 Wadi Reskrimum Polda Metro Jaya, 2009 Kasuk Dit 4 Ditipi Pidumba Reskrim Polri, 3, 2011 Di Reskrimum Polda Kepri, 4, 2011 Kapolres Metro Jakarta Barat, 2013 Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri, 2015 5 Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, 2016 Wadiertipideksus Bareskrim Polri, 2016 Dirtipitsiber Bareskrim Polri, 6, 2017 Dirtipiter Bareskrim Polri, 2018 Sahli Sosbud Kapolri, 2019 Kapolda Jawa Timur, 2020 Kapolda Metro Jaya, 2020 Kasus Terkenal Penangkapan Tersangka Mutilasi Rian Jombang, 2008 Penangkapan Tersangka Mutilasi Baekuni alias Babe, 2010 Penangkapan Herkuleis dan John Kay, 2013 Kasus Pembajakan Warkop DKI Rebon, 2016 Menjerat 325 orang tersangka dan 85 perusahaan atas kasus kebakaran hutan seluas 7.264 hektare Membongkar Sindikat Saracen, 2017 Penangkapan Muslim Cyber Army, 2018 Penanganan COVID-19 Jawa Timur Menerant reviews